Hidup bukanlah masalah yang harus dipecahkan, tetapi kenyataan yang harus dialami. Membuat pilihan adalah tanda kematangan dan keberanian. Kepribadian hanya matang, ketika seseorang menjadikan kebenaran miliknya sendiri. Berani berarti kehilangan pijakan sejenak. Tidak berani berarti kehilangan diri sendiri. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi keputusan untuk bertindak meski takut. Hanya dengan menghadapi keputusan yang sulit, kita dapat membangun karakter yang kuat. Tidak ada kebahagiaan tanpa keputusan. Jadilah dirimu sendiri, karena itu adalah jalan menuju kebebasan dan kebahagiaan yang sejati. Seseorang sebagai makhluk fisik selalu menghadap keluar, berpikir bahwa kebahagiaannya terletak di luar dirinya. Akhirnya berbalik ke dalam dan menemukan bahwa, sumbernya ada di dalam dirinya. Fungsi doa bukan untuk mempengaruhi Tuhan, tetapi untuk mengubah sifat orang yang berdoa. Selama periode pertama kehidupan seorang manusia, bahaya terbesar adalah, tidak mengambil risiko. Tidak ada yang begitu ditakuti oleh setiap orang, selain mengetahui betapa luar biasanya dia mampu melakukan dan menjadi. Berhentilah bermimpi, mulailah untuk hidup. Hadapi kenyataan menjadi diri Anda apa adanya, karena itulah yang mengubah diri Anda. Pergumulan itu tidak buruk. Itu menunjukkan kita hidup. Hidup yang tidak ditempuh dengan penuh keberanian, adalah hidup yang tidak pantas dijalani. Hidup adalah tantangan yang harus dihadapi dengan tekad dan semangat. Hidup memiliki kekuatan tersembunyinya sendiri, yang hanya dapat Anda temukan dengan hidup. Hal-hal tertinggi dan terindah dalam hidup, tidak untuk didengar, atau dibaca, atau dilihat. Tetapi, jika diinginkan, harus dijalani. Sabar diperlukan. Seseorang tidak dapat menuai segera di tempat dia menabur. Hidup bukanlah masalah yang harus dipecahkan, tetapi kenyataan yang harus dialami. Hidup hanya bisa dipahami ke belakang, tetapi harus dijalani ke depan. Hidup kita selalu mengekspresikan hasil dari pikiran dominan kita. Bukan berpikir yang membuat kita manusia, tetapi keputusan kita dan tindakan kita. Sungguh celaka memiliki banyak niat, tapi miskin tindakan. Menjadi kaya dalam kebenaran, tapi miskin dalam kebajikan. Keadaan yang paling menyakitkan adalah mengingat masa depan, terutama yang tidak akan pernah Anda miliki. Ada dua cara untuk dibodohi. Salah satunya adalah untuk percaya apa yang tidak benar. Yang lain adalah menolak untuk percaya apa yang benar. Manusia menuntut kebebasan berbicara sebagai imbalan atas kebebasan berpikir yang jarang mereka gunakan. Kebanyakan pria mengejar kesenangan dengan tergesa-gesa, sehingga mereka bergegas melewatinya. Jangan lupa untuk mencintai dirimu sendiri. Cinta adalah segalanya. Ia memberikan segalanya, dan ia membutuhkan segalanya. Jangan lupa untuk mencintai dirimu sendiri.